Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN menggelar pelepasan 48 ribu lebih pemudik moda transportasi bus yang ikut dalam program mudik bersama BUMN 2023 ke berbagai daerah di Indonesia. Bus-bus ikutan mudik tersebut diberangkatkan dari Ring Road Stadion Utama Glora Bung Karno. Flag off dilakukan langsung oleh Menteri BUMN Eric Thohir bersama Menteri Perhubungan Budik Karya Sumadi Wamen BUMN Satu Pahala Nugraha Mansuri Korlantas Polri Irjen Pol Firman Sandiabudi dan Direktur Utama Jasara Harja Rifan Apurwantono selaku Ketua Koordinator Mudik Bersama BUMN 2023. Menteri BUMN Eric Thohir memberikan apresiasi kepada seluruh BUMN yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan mudik bersama BUMN 2023. Dalam kesempatan ini Direktur Utama Jasara Harja Rifan Apurwantono mengatakan program mudik bersama hasil kolaborasi 82 BUMN tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri BUMN untuk hadir melayani masyarakat. Di dalam periode perlebaran dari tahun ke tahun kita tahu bahwa setidaknya upaya dari kami ini adalah untuk pencegahan kecelakaan. Pada periode tahun lalu signifikan turunnya sampai 12 persen. Ya tentu pada saat penurunan ini adalah fatalitas ya atau keselakaan di dalam waktu ditentukan sebagai waktu-waktu yang disebut segan waktu armudik atau pamlebaran. Terima kasih telah menonton!